Intro PLT Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh, Diyah RT Idawati, menilai sinergitas lintas sektoral sangat berpengaruh besar dalam upaya pengoptimalan kualitas dan produktivitas hasil kerajinan dan Industri Kecil Menengah atau IKM Aceh. Dengan kerjasama antara Dekranasda dan seluruh satuan kerja perangkat Aceh yang terkait, diharapkan dapat menyempurnakan hal-hal yang belum sempurna telaksana dengan baik dan tentunya hal ini akan berdampak baik sehingga membawa Dekranasda Aceh lebih maju lagi. Kata dia dalam rapat kerja awal Dekranasda Aceh tahun 2020 bersama SKPA terkait di Malegu Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin 30 Januari 2020. Dalam rapat kerja Dekranasda Aceh bersama seluruh SKPA terkait, yang juga menjabat sebagai ketua bidang yang bertanggung jawab dalam kepengurusan Dekranasda Aceh tersebut, diagendakan memaparkan tupoksi dan komitmennya dalam memajukan organisasi yang mengembangkan produk kerajinan dan usaha kecil tersebut. Ia berharap melalui rapat awal tersebut dapat memperjelas tupoksi dan komitmen dari masing-masing kabin pengurus Dekranasda Aceh. Sehingga tugas utama Dekranasda dalam memberdayakan pengrajin-pengrajin di Aceh dapat tercapai dengan baik, serta mampu memasarkan hasil kerajinan tersebut di pasar nasional bahkan pasar internasional. Selain itu dalam pertemuan tersebut, dia juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Dekranasda Aceh akan mengikuti event International Handicraft Trade Fair atau Inacraft 2020 yang rencana kegiatan tersebut akan dikelar pada April mendatang di Jakarta. Aceh didapuk sebagai ikon utama dalam perhelatan pameran bertaraf internasional tersebut. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!